Hai ini guys aku mau ambil ukuran ini ya yang pertama kita ambil ukuran mingkar badan Hai tapi sebelum kita melukur guys kita ikat dulu pinggangnya ya pinggangnya kita ikat baru kita ambil ukurannya yang pertama lingkar badan lingkar badan lingkar badan kita ambil paling tertinggi paling tertinggi lingkar badan yang paling tertinggi kita ambil ya guys gimana dia paling tinggi itu ukurannya ini dia 89 nih 89 ya lingkar badannya ini ukuran pasnya ya guys sekarang kita ukur lingkar pinggang lingkar pinggangnya Hai ini ukuran pasnya ya guys 70 70 lingkar pinggangnya 70 sekarang cara mengambil ukuran pinggul kita ngambil ukuran pinggul kita pertama ngambilnya mulai dari pinggang lalu kita turunkan meteran pelan-pelan sambil kita longgarkan meterannya kita biar bisa mendapatkan ukuran pinggul yang paling besar sampai ke bawah ya guys kita turunkan terus pelan-pelan sampai meterannya tidak jangkut lagi sampai jatuh terdapat pinggul yang paling besar sampai meterannya jatuh ya guys ini dia udah udah meterannya udah jatuh jadi dia dapat lingkar pinggulnya 98 98 sekarang kita ukur lebar muka guys kita ikat dulu kerung lengan nya supaya ada batas kerung lengan yang satu dengan kerung lengan yang lain ini cara ngambil lebar muka lebar muka kita ambil kita turunkan dulu dari lekuk leher lima lima turunkan baru kita ambil dari tali yang kesebel dari sebelah ke tali yang kesebelah terdapat lebar muka lebar muka 29 ini dia 29 ya guys sekarang kita ambil lebar punggung lebar punggungnya kita mulai dari benjolan yang paling atas ya guys cari benjolan yang paling atas taruh ini meteran besi meteran nomor satunya ini di benjolan paling atas langsung tarik terus lurus sampai ke bawah ke batas tali inilah dia panjang punggung guys 39 panjang punggung 39 lalu kita ambil lagi lebar punggung ya guys dari tali yang sebelah kita tapi kita ambil dulu dari atas dari benjolan leher turunkan 13 lalu kita ukur dari tali yang sebelah ke tali yang kesebelah lagi itulah lebar punggung dia dapat 33 33 ya guys lalu kita ukur lagi panjang muka panjang muka kita ambil dari lekuk leher lekukan leher kita taruh besi meteran ini ke lekuk leher itu langsung kita tarik meteran sampai ke tali 35 ya guys ini 35 panjang mukanya lalu kita ambil lagi ukuran lebar bahu lebar bahu dari leher ke batas lengan ya guys ini batas lengan dia 12 guys lebar bahu nya lalu kita ambil lagi lingkar kerung lengan lingkar kerung lengan kita lilitkan meteran ke lingkar kerung lengannya dengan ukuran pas ukur dulu pas lalu ukur pas masukkan dua jari ke meteran sambil meteran ditambahkan besarnya masukkan dua jari ya guys ini jadi 46 kalau dimasukkan dua jari tapi kalau diukur pas dia tadi 42 kalau diukur pas 42 kalau ditambah dua jari jadi 46 berarti 42 per 46 sekarang kita ukur panjang lengan dari lebar bahu tadi kita ukur lebar bahu tadi 12 lalu kita ukur panjang lengannya sesuai dengan permintaan orangnya ya guys panjang lengannya permintaan orangnya 28 panjang lengannya lalu kita ukur ini panjang lengan 28 langsung kita ukur ukur lagi lingkar lubang lengannya lingkar lubang lengannya 30 ya guys tadi panjang lengan 28 langsung kita ukur lagi lingkar lubang lengan 30 lalu kita ukur lagi tinggi dada kita ukur dari tali mengambil tinggi dada kita ukur dari tali sampai paling rendah paling rendah di bawah titik buah dada ya 9 cm di bawah titik buah dada ya guys 9 cm di bawah buah dada ya guys 9 cm lalu kita ukur panjang sisi panjang sisi kita ukur dari tali sampai di taliban sepanjang 16 dia ya guys ya ini 16 cm panjang sisinya 16 cm kita ukur lagi tinggi pinggul ya guys tinggi pinggulnya kita ambil tadi yang paling tingginya lingkar pinggulnya tinggi pinggulnya 98 tadi ya kita lingkarkan 98 lalu kita buat seperti ini jari kita 98 lalu kita buat meteran besinya ini di tali terus diturunkan sampai ke titik tangan kita tadi berarti tinggi pinggulnya 22 cm lalu kita ukur lagi panjang blusnya ya guys sesuai dengan permintaan orangnya panjang blus kita ukur dari tali tali yang kita ikatkan di pinggang sampai panjang blus yang di kehendaki pemilik baju ini dia ya guys 20 cm itu tergantung permintaan orangnya ya guys panjang blusnya 20 cm lalu kita ukur lagi panjang blusnya ya guys dari tali sampai rok panjang rok yang dikehendaki orangnya juga itu terserah yang punya baju ya guys ini kita buat besi ini besi meteran kita taruh di tali langsung kita kita tarik lagi meterannya sampai ke bawah sampai panjang rok yang dikehendaki misalnya orangnya minta sampai semata kaki ya guys panjang roknya ini dia 91 cm panjang roknya itu ya guys cara mengukurnya udah selesai guys 16 ukuran ya guys